Selamat datang di channel Jejak Prasejarah, sebuah channel yang akan terus membahas berbagai sejarah yang ada di Nusantara ini. Pembahasan kali ini yaitu Tahta Majapahit dan Bakti Tribuana Tunggadewi kepada Sang Ibu. Majapahit terguncang sepeninggal Raja Jayanegara yang tewas ditikam tabibnya sendiri pada 1328 Masehi. Putra Raden Wijaya, pendiri kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, itu belum sempat dikaruniai anak. Tak ayal, kematian Jayanegara menimbulkan polemik terkait siapa penggantinya. Situasi inilah yang nantinya menaikkan Tribuana Tunggadewi ketampuk kekuasaan. Lantaran Jayanegara tidak punya putra mahkota, yang berhak naik Tahta adalah Gayatri, salah satu istri almarhum Raden Wijaya yang juga ibu tiri Jayanegara. Namun, Gayatri enggan menjadi penguasa, ia sudah melepaskan ambisi duniawinya dengan menjadi biksuni. Di lingkaran utama kekuasaan Majapahit saat itu sudah tidak ada laki-laki lagi. Dari kelima istrinya, Raden Wijaya hanya dikaruniai satu orang putra, yakni Jayanegara, serta dua orang putri, yaitu Tribuana Tunggadewi dan Diahwiat. Gayatri kemudian memberi titah kepada putri pertamanya, Tribuana Tunggadewi, untuk naik Tahta, menjadi ratu penguasa Majapahit. Demi baktinya kepada sang ibu bunda, Tribuana bersedia dan kelap mengantarkan Majapahit ke gerbang kejayaan. Nama asli Tribuana Tunggadewi adalah Diah Gitarja. Beberapa bulan setelah Jayanegara tewas, ia dinobatkan sebagai penguasa kerajaan Majapahit pada 1329, dengan gelar Sri Tribuana Tunggadewi, Maharaja Sajayawis Muardani. Tribuana Tunggadewi dipanggil sebagai Raja Putri, untuk membedakan dengan istilah ratu yang dalam tradisi kerajaan di Jawa memiliki makna yang luas. Ratu bukan hanya disematkan kepada perempuan saja, namun bisa juga untuk menyebut wanita terhormat yang punya pengaruh di istana, ibu bunda raja misalnya. Raja Putri Tribuana Tunggadewi sebenarnya tidak pernah terpikir naik Tahta sebagai pemimpin kerajaan Majapahit. Ia hanya mematuhi titah sang ibu bunda, Gayatri, dan memang karena tidak ada keturunan laki-laki lain sepeninggal jaya negara. Semasa jaya negara masih hidup, Tribuana Tunggadewi dan adiknya, Diyahwiat, dilarang menikah. Jaya negara takut tahtanya terancam oleh suami-suami kedua adik tirinya itu. Setelah Raja Kedua Majapahit itu tewas, banyak pangeran dari berbagai negeri yang datang untuk melamar Tribuana Tunggadewi dan Diyahwiat. Setelah diadakan Sayembara, Tribuana Tunggadewi disunting oleh pangeran Cakradhara atau Kertawardhana, bangsawan muda keturunan Raja-Raja Singosari. Sedangkan Diyahwiat, kawin dengan pangeran lainnya bernama Kuda Merta. Perkawinan Tribuana dengan Cakradhara dikaruniai anak laki-laki bernama Hayang Buruk. Orang inilah yang kelak membawa Majapahit mencapai puncak keemasannya, berkat rintisan serta bimbingan Sang Raja Putri. Selama era Jaya Negara, tahun 1309 sampai tahun 1328, Majapahit belum sempat menikmati masa-masa indah. Banyak intrik yang muncul karena kepemimpinannya yang dinilai kurang baik. Setidaknya sudah terjadi lebih dari delapan kali pemberontakan terhadap Jaya Negara yang akhirnya tewas dibunuh Tabibnya sendiri. Ihwal pemenuhan itu, banyak silang pendapat. Salah satu yang kontroversial menurut Pararaton, istri Sang Tabib digoda oleh Jaya Negara. Itulah yang memicu dendam Sang Tabib sehingga memutuskan membunuh Jaya Negara. Naik tahtanya Tribuana Tunggadewi sebagai pengganti Jaya Negara pun sempat memantik keraguan. Karena belum ada sejarahnya Majapahit dipimpin seorang perempuan. Namun Sang Raja Putri berhasil menepi skeptisme itu, dan justru menjadi pembuka gerbang Majapahit menuju masa emas. Dalam buku Sejarah Raja-Raja Jawa, Sejarah Kehidupan Kraton dan Perkembangannya di Jawa, menyebut bahwa jasa besar Tribuana Tunggadewi adalah meletakkan dasar-dasar politik kenegaraan Majapahit. Gajah Mada berperan besar dalam kesuksesan era Tribuana Tunggadewi. Saat dilantik menjadi Mahapati pada tahun 1334, Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa. Ia berikrar tidak akan merasakan kenikmatan duniawi sebelum berhasil mempersatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Pada era Tribuana Tunggadewi inilah ekspansi besar-besaran dimulai. Tahun 1343, Majapahit menaklukkan Bali. Tiga tahun berselang, giliran kerajaan-kerajaan di kawasan lain di Nusantara, terutama di Sumatera, yang ditundukan. Majapahit sebenarnya sedang menuju kegemilangan ketika Tribuana Tunggadewi memutuskan turun tahta pada 1350. Keputusan tersebut diambil seiring wafatnya Gayatri. Bagi Tribuana Tunggadewi, singgah sana Majapahit sebenarnya adalah hak Sang Ibunda yang memberinya kuasa untuk menjadi pemimpin. Maka setelah Gayatri tiada, Tribuana Tunggadewi menganggap bahwa amanat Sang Ibunda telah ditunaikannya, dan ia merasa tidak berhak lagi menjadi penguasa. Meskipun saat itu, Majapahit tengah merintis pamor sebagai kerajaan yang dikdaya. Deniz Lombard tahun 1996 dalam bukunya Nusa Jawa, warisan kerajaan-kerajaan konsentris, menyebut bahwa Raja Patni, nama lain Gayatri, dan putrinya Tribuana Tunggadewi, jelas-jelas memegang peranan penting dalam kehidupan politik kerajaan Majapahit selama zaman mereka. yakni tahun 1328 sampai tahun 1350. Tahta Majapahit selanjutnya diserahkan kepada putra mahkota, Hayam Wuruk. Tribuana Tunggadewi sendiri kemudian menempati posisi sebagai salah satu anggota Sabta Prabu, semacam Dewan Pertimbangan Agung yang beranggotakan keluarga kerajaan. Sebagai penghormatan untuk Gayatri, Raja Hayam Wuruk menggelar upacara besar-besaran yakni upacara serada. Seluruh pegawai istana, pemuka kerajaan, rakyat, juga para raja dari berbagai negeri datang berbondong-bondong ke Majapahit untuk menghadiri upacara tersebut. Selanjutnya, Tribuana Tunggadewi, juga Gajah Mada, mendampingi Hayam Wuruk mengelola pemerintahan, termasuk meneruskan obsesi penaklukan wilayah-wilayah lain di Nusantara. Pada masa inilah Majapahit mencapai puncak kejayaannya yang dirintis sejak era kepemimpinan Sang Raja Putri, Tribuana Tunggadewi. Begitulah pembahasan kali ini yang semoga bermanfaat, nantikan pembahasan lainnya di video berikutnya.